Halo semua, selamat datang lagi di channel saya Tanda Service Oke, teman-teman sekalian Di sini saya mau sharing khususnya buat teman-teman Para teknisi pemula yang lagi Atau yang baru-baru terjun ya Di dunia servisan Teman-teman, di sini saya punya rekomendasi Salah satu alat full service ya Di sini, ini ada kabel multitester Jadi, kenapa saya sangat ingin Mengenai review kabel multitester ini Karena kabel ini sangat cocok ya Buat kita, khususnya teknisi pemula Yang lagi belajar servisan HP Ini sangat-sangat membantu kita Sangat mempermudah kita dalam melakukan pengukuran Teman-teman, ini kabel multitester Kebetulan di sini Dengan merek Shansen ya Di sini dia dengan TPSS024 Teman-teman Untuk harga cukup terjangkau ya teman-teman sekalian Harganya ini di kisaran Harga Rp24.000 ya Ini saya beli di salah satu toko online teman-teman Oke teman-teman, ini langsung aja kita buka ya Langsung kita eksekusi Bisa kita bandingkan nanti dengan ini ya Dengan kabel multitester yang lainnya ya Kalau dari keterangannya sih Di sini bisa dilihat ya Ini bisa untuk tegangan menahan ini ya Seribu volt dan untuk arus 20 ampere Cukup besar teman-teman sekalian Tapi kalau untuk kita Nggak sampai segitulah ya Untuk servisan handphone-nya Kecuali kita mungkin servisan alat-alat Ini ya tenaga listrik ya Nah ini dia cukup panjang Ini kalau di Ditarik ya sekitar 1 meteran Ini ya 1 meteran lebih lah ya 1 meter 20 sentian mungkin ya Panjangnya teman-teman ya Nggak perlu panjang-panjang amat lah Kalau kita melakukan servis hape ya teman-teman Nah ini bisa dilihat Di sini ada keterangannya ya Ini Ada keterangannya ini Seribu volt 20 ampere ya Tegangan untuk Maksudnya itu ini ya Kapasitas isolator ini mungkin ya Gagang drop-nya ini ya Untuk seribu volt 20 ampere Oke teman-teman Dan kita dikasih Langsung ya pelindung jarumnya Langsung kita buka aja ya Nah itu benar-benar runcing ya teman-teman Bisa dilihat ini sangat Sangat-sangat runcing ya Jadi Bakal sangat mudah Dalam kita melakukan pengukuran Kaki-kaki komponen ya Bahkan kaki-kaki jalur Maksudnya Bagian-bagian jalur Atau kaki konektor-konektor ya Itu bakalan mudah Karena benar-benar runcing ya Ujungnya itu Runcingnya itu Kalau diukur seperti jarum ini ya Jarum jahit ya teman-teman Benar-benar runcing ya Oke Kemudian Disini juga dikasih Pelindung ya Atau penutup ya Untuk Pin prop-nya Nah ini saya coba Disini saya coba Bandingkan dulu dengan Kabel Tes terbawaan saja Saya ya teman-teman sekalian Mohon maaf Ada gangguan Oke kita lanjut lagi teman-teman Mohon maaf Tadi ada gangguan Lagi ngerekam ada Telepon ya teman-teman Nah ini dia tadi Bencana kita akan Coba bandingkan dengan Kabel multitester Punya saya ya Tester bawaan saya ya Teman-teman sekalian Coba kita bandingkan ya Ini yang baru Dan ini yang lama Nah ini dia Ini tester saya yang lama Kita lihat Ujung kabelnya ya Pertama dari Kemampuan dia ya Solatornya ini sama-sama 1000 volt ya Untuk 1000 volt Paling tinggi Dan Untuk arusnya 10 ampere ya Ini lebih kecil Karena memang Untuk ukuran isolatornya Pun lebih kecil Dan untuk Ukuran prop-nya juga Lebih kecil ya Ini bisa lihat Perbandingannya Dari segi panjang Dan Ketebalan juga berbeda ya Nah Ini Bawaan kabel multitester Yang Yang saya punya ya Itu sangat-sangat tebal Teman-teman sekalian ini Bahkan saya Kadang-kadang Dalam melakukan pengukuran itu Saya Bantu dengan Kawat atau Kabel tembaga ya Di ujungnya itu Ada bekas solderan Supaya saya bisa Menjangkau Pin-pin Yang akan saya ukur Di PCB ya teman-teman Nah ini saya ganti Dan ini Untuk ininya cocok ya teman-teman Untuk Kepalanya ya Ini kepalanya sama Gak berbeda ya Sama ya teman-teman Ini sebenarnya Sama ya Kayak gini Dalamannya kecil ya Cuman Supaya agak sempit Saya perlebar Ini yang Bawaan dari testernya Nah ini coba Kita langsung tes ya Memang agak longgar Nanti Ininya harus Dilebarin dikit nih Bagian dalamnya nih Plak banananya Banan aplaknya Harus dilebarin dikit Supaya Ini ya Udah benar lengket ya Oke Ini coba kita Testing ya Ini Kita buat di skala Buzzer aja ya Lebih Ini Nah itu Mantap ya Langsung Jos Kalau yang tadi Bawaan Ininya Bawaan Multitesternya Jauh beda ya Sangat-sangat Jauh beda Jadi Sangat sulit ya Dalam melakukan pengukuran Nih Jauh beda Jadi saya mengalami Kesulitan dalam hal itu Makanya saya Ngambil tindakan lah ya Supaya kita Servisnya lebih mudah Lebih nyaman ya Dan kerjanya enak ya teman-teman Jadi ini Cukup recommended ya Bagi teman-teman saya Para teknisi pemula Yang lagi Berjuang ya Sama seperti saya juga Lagi belajar Ini sangat-sangat recommended Teman-teman Di harga 24 ribu itu Masih terjangkau lah ya Teman-teman ya Gak usah Terlalu dipikirkan Masih terjangkau Contohnya seperti gambar ini Benar-benar sesuai ya Jadi Gambar yang ada di Bungkusnya ini Sesuai Jadi cukup menjangkau Coba kita Kita ini Coba kita dekatin ya Sebentar ya Nah ini sudah saya Dekatin Coba kita testing aja ya Contohnya aja kita Mengukur Misalnya ingin mengukur shot ya Kita mengukur shot nih Nah contohnya kan Otomatis Kalau mengukur shot kita Negatif disini ya Di body Nah itu Itu menandakan ground Kan bahkan lebih enak ya Teman-teman sekalian Dalam Meletakkan ininya ya Carumnya Nah Pas langsung dia Kena ke kakinya ya Jadi Kita lebih leluasa Kita coba yang paling kecil Ini ada yang paling kecil Resistor nih Nah itu Sangat sulit sebenarnya Dijangkau oleh mata Nah itu dia Oke teman-teman Jadi ini benar-benar Sangat-sangat cocok lah ya teman-teman Untuk kita yang lagi Serius nih Terjun ke Dunia servisan handphone ya Coba kita cek Konektor Ini konektor Bisa dilihat Ini ada konektor ya Tupin sekecil itu Kita lihat Bisa dijangkau Apakah Bisa dijangkau Nah bisa Benar-benar kena ya teman-teman ya Bisa dilihat kamera itu Nah itu Kena ya Memang yang Kalau dilihat sih Lebih runcingan yang kanan ya Kalau Kalau nggak salah ya Coba kita ini kan Kita lebih perhatikan ya Lebih runcing yang kanan Kalau ditengok sih Nah itu ya Karena memang dia Untuk lebih menjangkau ya Oke teman-teman Jadi cukup Membantu Mempermudah kita Dalam melakukan pengukuran ya Dan kabelnya juga Cukup berkualitas Kabelnya cukup tebal ya Cukup tebal dan Harga pun terjangkau Jadi cukup sekian lah Teman-teman Saya Teman-teman teknis pemula Yang lagi Butuh Kabel rekomendasi Kabel untuk Multitester Ini sangat cocok lah Buat kita yang lagi Serius Untuk belajar Oke teman-temanku Para teknisi pemula Terima kasih Semoga Dimana pun berada Bisa Ini ya Bisa mendapatkan Informasi ini Semoga Informasi Dari saya ini Bisa bermanfaat ya Bagi Teman-teman saya Teknis pemula Dimana pun berada Semoga sukses Salam Dari saya Tenda Service Sampai jumpa di video saya berikutnya Bye Sampai jumpa di video saya